Kabar berita hari ini, ayobandung.com Daftar gaji pensiun PNS dan janda, Duda dari golongan 1 sampai 4 sudah disiapkan oleh pemerintah. Terkait rinciannya lengkap diuraikan di dalam Peraturan Pemerintah PP No. 18 Tahun 2019. Pengelolaan gaji pensiun PNS dan janda, Duda selama ini dilakukan oleh PT TASPEN selaku badan usaha milik negara BUMN. Besaran gaji pensiunan PNS yang diterima oleh ASN yang bersangkutan besaran angka yang diterimanya berbeda-beda setiap bulan tergantung dari masa kerja dan kelas jabatannya. Lantas berapa besaran gaji pensiun PNS bagi pensiunan dan janda, Duda dari golongan 1 IV menurut Peraturan Pemerintah PP No. 18 Tahun 2019, berikut daftarnya. Besaran pensiunan untuk janda, Duda PNS Besaran gaji pensiunan janda, Duda PNS untuk golongan 1, yaitu Rp1.170.600. Besaran gaji pensiunan janda, Duda PNS untuk golongan 2, antara Rp1.170.600.000 sampai Rp1.375.200.000 Besaran gaji pensiunan janda, Duda PNS untuk golongan 3, antara Rp1.170.600.000 sampai Rp1.727.000.000 Besaran gaji pensiunan janda, Duda PNS untuk golongan 4, antara Rp1.170.600.000 sampai Rp2.124.500.000 Besaran gaji pensiunan janda, Duda PNS bagi yang meninggal golongan 1, antara Rp1.560.800.000 sampai Rp1.934.800.000 Besaran gaji pensiunan janda, Duda PNS bagi yang meninggal golongan 2, antara Rp1.560.800.000 sampai Rp2.746.500.000 Besaran gaji pensiunan janda, Duda PNS bagi yang meninggal golongan 3, antara Rp1.786.100.000 sampai Rp3.453.300.000 Besaran gaji pensiunan janda, Duda PNS bagi yang meninggal golongan 4, antara Rp2.111.400.000 sampai Rp4.243.600.000 Daftar pensiunan pokok orang tua dari PNS yang meninggal dari golongan 1 IV Besaran gaji golongan 1, antara Rp3.12.160.000 sampai Rp386.960.000 Besaran gaji golongan 2, antara Rp3.12.160.000 sampai Rp5.49.300.000 Besaran gaji golongan 3, antara Rp357.220.000 sampai Rp6.90.660.000 Besaran gaji golongan 4, antara Rp4.22.280.000 sampai Rp8.148.720.000 yakni iurannya berasal dari 4.75 dari gaji PNS ditambah dana dari APBN Setiap memasuki awal bulan, maka para pensiunan PNS akan mendapat uang bulanannya yang didalamnya terdiri dari gaji dan tunjangan Terkait THR dan gaji ke-13 bagi pensiun pegawai negeri sipil PNS untuk tahun 2023 Pemerintah saat ini sudah mengalokasikan anggarannya sebesar Rp156,4 triliun Anggaran itu dimasukkan ke dalam program pengelolaan transaksi khusus Anggaran Rp156,4 triliun akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah melalui pemberian manfaat pensiun termasuk pensiun ke-13 dan THR bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri Selain itu, anggaran juga digunakan untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, JKK, dan jaminan kematian, JKM, bagi ASN, TNI, dan Polri Anggaran Rp156,4 triliun digunakan juga untuk pemenuhan komitmen internasional melalui kontribusi pemerintah Indonesia kepada organisasi atau lembaga internasional, serta penggantian biaya dan margin investasi pemerintah Peruntukan lainnya dari anggaran Rp156,4 triliun yakni untuk percepatan pembangunan infrastruktur melalui penyiapan fasilitas dan dukungan kelayakan proyek skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU Selain itu, anggaran Rp156,4 triliun digunakan juga untuk pembayaran biaya operasional penyelenggaraan manfaat pensiun dan pembayaran selisih harga beras bulok Demikianlah informasi berita hari ini yang telah disampaikan Dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan informasi baru lainnya Terima kasih